Inna angzana tawrotha fiyahudha wanurun. Inna, jadi dalam ayat ini ya, sesungguhnya kami menurunkan tawroth, yang di dalamnya ada hudan, petunjuk, wanurun dan cahaya. Kalau kita lihat dan cermati bersama, kita lihat dan cermati bersama, sebenarnya hampir semua kitab, semua kitab agama samawi, atau agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, itu semuanya berturun di saat zaman fatra. Yang kemarin sudah kita bahas itu ya. Zaman fatra atau zaman umat kesepian Nabi Rasul. Di zaman umat kesepian Nabi Rasul, apalaginya zaman transisi. Nah, zaman transisi itu zaman gelap. Zaman di mana umat itu keaslian dari ajaran Rasul sebelumnya, sudah tertutupi oleh kepalsuan-kepalsuan, oleh perubahan-perubahan yang dilakukan para ulama mereka, oleh penambah kurangan, oleh pencampur aduan, yang taktumul kitab, taktumul bibadil kitab, atau talbisul fakao bil batil, taktumul haqo juga, menyembunyikan kebenaran. Ada juga yang dicampur adukan antara kebenaran al-haq dengan al-batil. Nah, sehingga yang asli itu tertutup. Umat tidak benar-benar mendapatkan kebenaran yang asli. Ada satu hal yang terjadi akhir-akhir ini ya. Dan itu menurut saya juga sering terjadi di zaman dulu ya. Ada kebenaran dan ada kebenaran baru gitu ya. Kebenaran yang asli dan kebenaran baru. Kebenaran yang asli itu ya kebenaran berdasarkan fakta-fakta. Ya, Quran itu atau kitab-kitab suci itu selalu menghadirkan fakta. Fakta tentang kekuasaan Allah, fakta tentang bukti, mukjizat-mukjizat, dan lain sebagainya. Tapi kebenaran yang lain itu biasanya didasarkan pada persepsi, bukan pada fakta. Persepsi itu apa? Persepsi itu pandangan-pandangan yang dibentuk, yang dibangun, yang dibuat. Maka orang-orang yang percaya pada kebenaran yang berdasarkan persepsi ini seringkali enggak mau meskipun dikusubi fakta-fakta itu enggak akan sementara persepsi itu dibentuk oleh framing. Apa framing itu? Ya, apa? Fakta yang disubuhkan sebenarnya hoax. Misalnya, kemarin kita bicara tentang orang-orang yang memberitakan tentang Muhammad s.a.w. tidak sebagai Rasul, tapi sebagai pendusta, sebagai orang yang membawa ajaran baru, sebagai pembawa ajaran sesat, perubah tradisi. Itu kan kebenaran yang dibentuk, framing yang dibuat oleh para pembenci Rasulullah, pembenci Islam saat itu. Tetapi banyak orang yang percaya terhadap kebenaran yang berdasarkan framing tadi. Itu yang dibesarkan, jadi persepsi yang dibentuk. Dibentuk oleh manusia. Padahal kefaktanya, Rasulullah tidak begitu. Rasulullah mengajarkan kebaikan, kebenaran, Rasulullah sendiri enggak pernah berdusta. Nah, itu fakta-fakta loh. Nah, itulah. Sehingga, umat selalu dalam kegelapan. Di zaman Nabi Musa alaih salam turun, umat juga sedang dalam kegelapan. Enggak ada cahaya. Enggak tahu mana baik dan benar. Mana salah dan keliru. Keliru dan enggak tahu mereka. Semua campur. Fir'un yang saat itu berkuasa, itu mampu merubah kebenaran dan menyubuhkan kebenarannya sendiri. sehingga umat manusia saat itu, baik Bani Israel maupun bangsa Mesir, itu ya, percaya bahwa Fir'un itu Tuhan, dengan segala macam kekuatannya, baik kekuatan angkatan perangnya. Perangnya ya, ya saat itu ya, tentaranya, polisinya, hakimnya, dan juga didukung dengan insinyur-insinyur hebat mereka, haman mereka. Kemudian, dijukung juga para tukang sisir mereka. Nah, itu menciptakan satu fakta baru bahwa Fir'un itu Tuhan. Gitu lah. Fir'un itu untouchable, tak tersentuh, benar-benar turunan dewa, Tuhan yang layak disembah. Mungkin ada sebagian yang sadar, tapi ya tetap takut untuk menunjukkan. Sehingga akhirnya semua ya mengakui Fir'un sebagai Tuhan. Nah, kegelapan itu terjadi di zaman itu. Umat yang tidak merasa bahwa gelap, maka Taurat turun itu membawa petunjuk, membawa cahaya. Oh, ternyata Fir'un itu tidak. Tidak, tidak Tuhan. Karena dia dilahirkan dan dia nanti akan mati. Fir'un itu tidak Tuhan. Seberapa kuasa dia pun, dia akan satu saat ya berakhir. Dia juga manusia biasa yang makan, minum. Nah, fakta-fakta yang dihadirkan oleh Taurat, apakah kemudian dipercaya langsung? Tidak. Bahkan waktu Nabi Musa diberi Allah bayinat, diberi Allah ayatun, atau tanda-tanda kebenaran, rupa mujizat yang hebat-hebat. Tangan beliau bisa mengeluarkan cahaya, tongkat beliau bisa menjadi ular yang besar, membelah pelautan, dan lain sebagainya. Apakah kemudian umatnya Nabi Musa langsung beriman? Tidak. Apakah Fir'un kemudian beriman? Tidak. Jadi, disitu disebutkan Inna kami telah menurunkan Inna Angzal sungguh kami telah menurunkan At-Taurat-Taurat di dalamnya itu ada hudan petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi orang yang beriman. Kenapa? Meskipun itu disampaikan kepada seluruh manusia, tapi bagi yang hatinya sudah gelap, susah menerima kebenaran. Makanya kemarin ditanyakan di ayat yang 43 itu, bagaimana mereka mempercayai kamu sebagai hakim atau mengangkatmu sebagai hakim di mana mereka sebenarnya sudah punya Taurat di dalamnya ada hukum-hukum Allah tapi semua mereka berpaling baik ketika sudah punya Taurat maupun ketika kamu beri putusan hukum kenapa ya wama'ula ikabil mu'min karena mereka tidak beriman pada semuanya. Demikian pula pada saat Taurat itu mereka ketika diberi ketika Taurat turun pertama kali lewat lisannya Nabi Musa AS dengan dibarengi dengan tanda-tanda kebenaran yang hebat-hebat harusnya kan mulai orang-orang percaya karena sesuai sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Fir'aun sendiri lewat mulutnya Hai Musa tolong singkirkanlah karena waktu itu ada bencana berupa seluruh air menjadi darah lalu Fir'aun mengatakan hai Musa kembalikan air air kami ini nanti kalau benar-benar bisa kembali aku akan beriman kepada Tuhanmu dan aku akan biarkan kamu pergi dengan Bani Israel atas kuasa atas kuasa air berubah menjadi bersih lagi iman Fir'aun tidak balik lagi kami ini hanya menganggapmu sebagai penyihir kamu itu penyihir ada bencana berupa kodok miliaran kodok menyerbu Mesir ya setiap orang tidak berani buka mulut karena bahkan buka mulut pun kodok akan masuk ke dalam mulutnya lalu Fir'aun memanggil Musa hai Musa tolong singkirkan ini dengan mintalah kepada Tuhan mengajar mempergi kodok-kodok ini atas kuasa Allah kodok minggat beriman Fir'aun tak itulah dan seterusnya jadi tidak gampang untuk seseorang beriman itu tidak gampang meskipun begitu ya sehingga demikian pula nurun cahaya untuk siapa ya untuk orang-orang yang memang ada jatah selamat cahaya itu di dalamnya ada kebenaran ada pemisah antara hak dan batil itu yang dimasuk ya yang yakumubihan nabi yunalladina aslamu dengan kitab taurat itu para nabi bani israel dulu menghukumi memberikan hukum siapa para nabi bani israel banyak ya setelah nabi musa itu banyak kitab-kitab yang di apa nabi-nabi setelah nabi musa itu banyak termasuk nabi daun nabi sulaiman banyak lah kitab yang diturunkan saat itu zakaria yahya ya termasuk sebenarnya taurat sendiri di pedomani oleh para nabi setelah ratusan tahun wafatnya nabi musa itu ya ditaati di setiap periodenya tapi ya begitu orang-orang yahudi orang-orang yang ahli ibadah dari kaum yahudi dan para pendeta ulama ahli kitabnya mereka yahudi itu para nabinya mereka setiap kali datang menegakkan isi kitab yang telah diselewengkan oleh para itu rabbah rabbah atau rabbi rabbi yahudi itu ulama-ulama yahudi kenapa kenapa para nabi itu menegakkan kitab taurat karena memang mereka memang mereka memang diperintahkan untuk menegakkan taurat itu sebagaimana aslinya jadi priorisasi kenabian itu itu selalu begitu nabi musa selalu saya selalu sering ulang ya nabi musa hadir itu selalu membawa kebenaran cahaya umat terterangi akhirnya lalu ada beberapa yang tetap mau ikut misalnya 40 orang yang diajak nabi musa untuk berkhalwat di gunung tursina itu anggaplah mereka adalah umat pilihan mereka menegakkan betul taurat lalu nabi musa wafat umat ini masih baik nah sekian ratus tahun masih baik tapi kemudian generasi selanjutnya sudah mulai dicampur-campuri datanglah nabi seselahnya menegakkan kembali taurat sesuai aslinya dimusuhi yang taurat sudah banyak diselewengkan ditambah kurangi bahkan ada yang dibunuh kan oleh Bani Israel tidak hanya didustakan tapi dibunuh itu kan nabi Yahya Pak Zakaria yang dibunuh dibunuh itu kan lalu beliau ini pasti masih punya murid-murid pilihan santri-santri pilihan yang tetap menegakkan taurat sebagaimana aslinya maka setelah nabi Yahya wafat awal masih baik tapi generasi selanjutnya mulai jadi penyelewengan demikian terus selalu begitu nah mereka selalu menegakkan itu kembali dan mereka itu para nabi itu akan menjadi saksi nanti di akhirat terhadap penyelewengan perubahan penambah kurangan penyembunyian ya pencampur aduan antara hak dan batil yang dilakukan oleh para ulama mereka itu para nabi akan menjadi saksi ya kepala taksyawun nasa maka janganlah kamu takut kepada manusia untuk mengungkapkan kebenaran jangan takut kata Allah nah ini juga untuk apa semangat kita untuk gak usah takut untuk menegakkan kebenaran gak usah sampean kenapa ini ada kalimat seperti ini ya karena di masa lalu pun para nabi-nabi Bani Israel yang menegakkan Taurat selalu dimusuhi dibenci dicaci didiskriminasi diolo-olo padahal sampean gak ganggu mereka maksudnya begini kalaupun sekarang misalnya sampean misalnya kembali kepada apa yang Allah perintahkan apa adanya itu tanpa ditambah tanpa dikurangi tanpa dicampur adukkan dengan hal-hal yang sifatnya gak jelas mutasyabihat tradisi dan sebagainya lalu sampean dibenci dikasak kusui dirasani dijauhi atau bahkan dimusui sekarang gini sekarang gini kalau sampean karena ingin taat kepada Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. lalu kemudian sampean di musik pertama sampean mikirnya gini sampean ketika berusaha taat kepada Allah itu apakah mengganggu mereka apakah mengganggu mereka apakah mengganggu kalau enggak ya sudah selama kita enggak mengganggu mereka yang kedua apakah ketika sampean taat kepada Allah itu meminta bantuan mereka misalnya mengemis-gemis minta makan minta kerjaan enggak ya sudah jalan terus yang ketiga apakah ketika sampean menegakkan perintah Allah itu sampean melanggar peraturan pemerintah tidak ya sudah apakah yang keempat ketika sampean mencoba menegakkan perintah Allah itu ketika sampean sedih atau ketika sampean sakit mereka yang mengubatkan mereka yang bawa saman ke rumah sakit enggak ya sudah kenapa jalan terus saja kenapa toh nanti di akhirnya yang bertanggung jawab kita di hadapan Allah kita sendiri mereka pertanyaannya kalau sampean tidak tahat kepada Allah karena takut kepada mereka orang yang membenci sampean ketika sampean sedih dan kurang kepada siapa saman minta tolong kepada Allah ketika sampean sakit kepada siapa sampean minta sembuh kepada Allah gitu ketika sampean membutuhkan sangat sesuatu kepada siapa saman berdoa kepada Allah dan terakhir ketika sampean takut kepada mereka nanti akhirnya saman kembali kepada siapa kepada Allah ya sudah berarti itu lor kalau kita maju untuk menegakkan syariat Allah bagi diri kita itu nanti dimusuhi manusia tapi disayang Allah dan kalau kita mundur dan mundur tidak berani menegakkan kebenaran itu karena takut manusia kita mundur lalu mundur kita akan dibenci Allah tapi disayang manusia ya mending maju kenapa karena kalau kita digulung Allah siapa yang bisa menolong kita tapi kalau kita dibenci manusia kita masih bisa minta tolong kepada Allah nah ini menjadi pertimbangan kenapa disitu disebut kamu jangan takut kepada manusia kata Allah takutlah kepada aku ya itu maksudnya kebanyakan manusia kalau menegakkan kalimat Allah takut kepada manusia padahal kalau takut kepada manusia lalu tunduk pada kemauan manusia nanti ketika digulung dimurkaya Allah manusia gak bisa nolong jangankan di akhir atau di dunia aja sampian gak ditolong kok gitu kan sakit zaman juga tetap berubat sendiri gak mereka yang membenci sampian itu yang nolong ya kan sakit zaman misalnya lapar juga mereka gak nolong jadi tapi kalau kita memilih memihak kepada aturan Allah kemudian dibenci manusia kita masih tetap bisa minta tolong kepada Allah baik di dunia maupun di akhirat maka ini yang kalimatnya Allah sudah lah jangan takut kepada manusia takutlah kepadaku nah ini perintah ini itu lor saya ulangi ya hati-hati perintah ini itu disampaikan pada saat Fir'un berkuasa loh pada saat Fir'un berkuasa loh pada saat Fir'un berkuasa di zaman Nabi Musa itu kekuasaan Fir'un itu di samping dia mengaku jadi Nabi cara dia menegakkan kekuasaannya itu tidak ada yang bisa ngalahkan membunuh itu jadi kegemaran dan hobinya iya jadi orang takut itu pantas tapi kata Nabi Musa ketika diperintah Allah untuk berdakwah kepada Fir'un Nabi Musa loh yang sudah sesakti itu dalam tanda kutip sebesar itu mujizatnya itu ketika diperintah Allah untuk dakwah kepada Fir'un itu matur ya Allah aku takut ya Allah pertama aku takut dia mendustakanku yang kedua aku takut dia membunuh kami memang karena dia hobinya membunuh tapi kata Allah jangan takut aku bersamamu nah sehingga ini ayo kita jadikan reflektor dimana kita juga kalau ada rasa was-was rasa gamang ragu ketika akan menegakkan kalimat Allah untuk diri dan keluarga kita selama tadi itu selama tidak mengganggu mereka selama tidak meminta pada mereka selama tidak apa melanggar aturan pemerintah selama kita tidak merugikan siapapun ya sudah jangan takut untuk menegakkan kalimat Allah dan jangan kitabnya Taurat ulama Bani Israel saat itu banyak yang karena jabatan karena uang karena kekuasaan lalu tidak menyampaikan isi Taurat apa adanya nah ini tidak menyampaikan karena itu karena khawatir kehilangan pengaruh karena khawatir dijauhi umat karena khawatir nanti tidak ada yang ikut pada jamaahnya nanti khawatir umatnya mutung itu yang disebut samanang kolilah kenapa disebut samanang kolilah karena meskipun siapapun dapat 20 triliun untuk mengatakan ini benar padahal salah 20 triliun itu yang tidak ada apa-apanya dibanding siksa Allah nanti di akhirat kan gitu tapi itu kan pandangan orang beriman kamu meskipun diangkat jadi sekjen PBB hanya untuk menjadi sekjen PBB itu tapi saman disuruh mengatakan yang salah adalah benar dan yang benar adalah salah selama-selama sekjen PBB berapa tahun paling 10 20 tahun setelah itu mati lalu menghadapi mungkar nakir yaitu sama nangkolilah dalam pandangan Allah gitu lah tapi dalam pandangan manusia tetap aja 20 triliun atau 20 tahun berkuasa dan punya uang tetap menghiurkan tapi dalam pandangan Allah itu sedikit kayak kita memberikan memiliki pandangannya tapi ingat lah ya barang siapa yang tidak menegakkan hukum dengan hukum yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang yang ingkar kafir kalau sudah difonis kafir kan bahaya buat kita siapa yang memfonis Allah bukan kita dan refleksinya kepada diri kita masing-masing saat ini saya rasa itu enggak kalau ada yang mau ditanyakan sambil ngantuk juga enggak apa-apa jadi karena di depan saya ini juga semuanya ngantuk saya menikmatinya dengan Alhamdulillah saya gilem ngaji ya Alhamdulillah saya ngomong gitu pun enggak ada yang bangun ini Alhamdulillah elok ngaji gue soalnya pahala Alhamdulillah ayo siapa yang mau menanyakan satu sambil ngantuk boleh kebiasaan atau kebanyakan orang-orang yang tidak senang kepada ajaran kita itu orang itu sering cuma kasat di belakang saja ternyata bama kayak di ada yang dia itu cuma bertanya kepada teman kita yang dekat contohnya seperti ini teman saya ditanya mbak-mbak mas Har itu ajaran apa terus teman saya kan bilang ini karena dia ikut suaminya saya itu enggak tahu mbak saya ikut suami saya ikut jamaahnya mas Har kalau ada orang yang hajatan atau selamatan yang meninggal itu kok enggak ikut kok enggak menghargai terus saya gini ini aja bilang gini saman langsung tanya aja kepada mbak Fadila sama mas Har tapi ternyata dia enggak berani kebanyakan seperti itu itu aja nah ya itu yang disampaikan dalam ayat kemarin lam yak tuka mereka itu loh Muhammad kata Allah yang memfitnah kamu yang membuat berita bohong tentang kamu itu lam yak tuka mereka belum pernah datang kepadamu kenapa ya karena enggak mau dan enggak mau melihat kebenaran karena khawatir kalau kebenaran yang akan tersaji ketika mereka datang dan tabayun itu berbeda banget dengan apa yang mereka yakini nah itu tadi dalam pembuka tadi kan saya sebutkan ada kebenaran yang berdasarkan fakta ada kebenaran yang berdasarkan persepsi nah persepsi ini loh zone itu zone zone ya makanya kan ada yang disebut kalimat itu kita katakan begini wain dan jika kamu wain tuti dan jika kamu mengikuti gitu kan mengikuti aksa romang fil ardi kebanyakan orang di muka bumi yudil luka gitu kan yudil luka aksa romang fil ardi yudil luka ang sabi lillah iya tabi una illa donna wa inhum illa ya khusun jadi wain tuti aksa romang fil ardi itu coba dibuka Mbak Fadillah dalam surat al-an'am ayat 116 coba dibuka al-an'am ayat 116 dibaca dibaca dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang ada di bumi ini dicaya mereka akan menyesatkanmu di jalan Allah yang mereka ikuti itu banyak kenapa bacanya kok kenapa tulisannya kewujil alam coba sudah bisa ketemu kita ketemu Mbak dibantu yang lain dibantu yang lain ayo dibantu yang tulisannya besar Tulisannya Silahkan Menurutnya Kebanyakan orang di pulih ini Mereka akan Menyesatkanmu dari jalan awam Mereka Ikuti hanya persangkaan Belaka Dan mereka hanyalah membuat kebohongan Itu ya Jadi Kamu kata Allah Jika mengikuti kebanyakan orang Kebanyakan untuk mayoritas Filardi yang di muka bumi ini Yudiluka mereka akan Membuat kamu tersesat Kenapa Mereka itu tidak mengikuti kebenaran Tapi mereka itu Hanya mengikuti Persepsi Dan mereka itu tidak mengikuti Kecuali prasangka Dan kebohongan Itu Quran Dan itu pasti berlaku Sampai kapanpun Jadi mayoritas itu Belum tentu benar Viral Belum tentu Baik Gitu loh Diikuti banyak orang Juga belum tentu Satu standar Kebenaran Makanya Saya dan Sampian Disuruh hati-hati Sama Allah Nah yang disampaikan tadi Benar Karena mereka takut Menghadapi fakta itu Takut Takut sehingga Lebih suka Dengan persepsi Yang sudah terbangun Dalam pikiran mereka Tentang Soposing benar Soposing salah itu Mana yang benar Mana yang salah itu Karena sudah terbangun tadi Zon tadi itu Dan zon ini Dibentuk oleh framing Yang diciptakan oleh Siapa Para Tokoh agama mereka Di zaman itu Ya para Al-ulam Nah sekarang Apakah begitu Zamen Bisa membaca sendiri Gitu loh Jadi Kalau dari itu Mereka kemudian Tidak mau datang Tidak mau Tabayun Ya sudah Kita doakan saja Gitu Ya silahkan Apa lagi Yang mau disampaikan Dinyalakan Mikrofonnya Kalau ada yang mau disampaikan Oke Kalau tidak ada Saya ingin Akhiri Jini dulur Kajian kita pada Pagi hari ini Kita Disayang Allah Disayang Allah Dengan petunjuk-petunjuk Dalam Al-Quran ini Apa yang terjadi Di masa lalu Itu memang begitu Sejarah selalu berulang Sehingga Quran ini Benar-benar Memberikan Kita lengkap Fakta Sejarah Analisa Yang pasti benar Analisa Analisanya Allah Kemudian juga Prediksi-prediksi Yang Sampian Dan saya harus ikuti Itulah petunjuk Quran ini Peta Peta Jalan hidup Ikuti saja Tidak usah kita Sok-soan Kemudian Menambah Mengurangi Nanti keblasur Kayak orang-orang Bani Israel Zaman dulu Sudah Terang banget Al-Quran itu Apalagi Diimplementasikan Melalui hadis Wih itu Luar biasa Kita akan tetap Memakai Pendapat-pendapat Para madhab Ulama Dan sebagainya Senyampang Dan sepanjang Itu memang Tidak Bertentangan Dengan Quran dan Hadis Kita tetap Maka Ijma Kita tetap Maka Kias Kita tetap Maka Ijtihad Kita tetap Maka Istishan Maupun Istishab Sepanjang Itu tadi Apa yang Di hadis Belum jelas Diterangkan Dan kemudian Tidak bertentangan Dengan Hadis Maka kita Ya Terasa itu Kajian kita Dan sekali lagi Tadi Wasiatnya Allah Pesannya Allah Jangan takut Manusia Tegakkan Itu penaraan Takutlah Kepada aku Karena aku Lebih layak Aku Lebih takut Lebih Berhak Untuk Ditakuti Dan Jangan Engkau Memperjual Belikan Ayat-ayat Allah Dengan Harga Yang sedikit Itu Jangan Lebih baik Kita Maju Untuk Mendapatkan Rahmat Dan Ampunan Allah Semoga Tulur-tulur Yang ada Di kajian Tafsiri Ini Alhamdulillah Ini mulai Normal Kembali Yang hadir Sudah Hampir 152 Tadi Alhamdulillah Semoga Semuanya Diberikan Karunia Allah Berupa Kesehatan Cazmani Rohani Tetap Jaga Kesehatan Di segi Yang halal Anta Iba Warga Yang sakinah Terbebas Dari Kudaan Serangan Dajjal Dan Dipimping Oleh Allah Dikuatkan Dalam Surat Al-Mustakim Amin Allah Allah Sallam Sallam Al-Mustakim Allah Maafi Lil Mu'min Al-Mustakim Al-Mustakim Allah Mahdina Fima Nade Dua Afina Fina Faya Taw Lana Fima Taw Farik Lana Fima Taw Kena Sharam Kada 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 Kata Kada Kada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh